Intro Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Pemerintah Desa atau Sakip Desa dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang sekaligus memberikan sambutan dan pengarahan kepada para Kepala Desa serta Sekdes Sekecamatan Jatinangor, Cimanggung dan Sukasari Kabupaten Sumedang di apartemen Skilen Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Sekda Sumedang Herman Suryatman mengatakan secara yuridis diamanatkan dalam Undang-Undang Desa yaitu Azaz Pemerintahan Desa adalah Azaz Akuntabilitas artinya pengelolaan desa harus akuntabel berbasis kinerja orientasi pada hasil. Lebih lanjut, Sekda menegaskan ada PR besar yang sangat krusial yaitu bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan, stunting dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan Sakip Desa adalah alat untuk menurunkan semua itu di mana dalam Sakip Desa ada lima dasar yaitu perencanaan kerja. Jadi apa yang dilakukan desa harus jelas yaitu ECES Turjentre. Syukur Alhamdulillah hari ini kami bersama orang Kepala Desa, Sekretaris Desa di Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimbanggung serta Sukasari memaksanakan pembinaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah desa atau sakit desa. Sakit desa ini penting kenapa? Secara yuridis diamanatkan dalam Undang-Undang Desa bahwa salah satu asas penyelenggaran pemerintahan desa adalah asas akuntabilitas. Artinya pengelolaan pemerintahan desa harus akuntabel, ya harus berbasis kinerja, harus berorientasi hasil. Kemudian di siang lain kita pun punya PR yang sangat krusial ya, PR besar kita, yaitu bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa menurunkan angka stunting, dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan sakit desa adalah alat untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan stunting, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sakit desa itu ada lima item, yang pertama perencanaan kinerja, jadi apa yang akan dilakukan di desa harus jelas, harus access turjentre perencanaannya. Dan itu ada di RPTM desa, ada di RKP desa, ada di perjanjian kinerja antara desa dan kecamatan, atau antara kepala desa dan camat. Kemudian ada juga yang namanya breakdown secara andaran ada di APB desa. Itu perencanaan kinerja. Kemudian berikutnya kami mendorong desa-desa melakukan pengukuran kinerja, membandingkan antara relasi dengan perencanaan, antara kenyataan dengan perencanaan. Saya kira ini penting, itu namanya pengukuran kinerja, membandingkan realisasi dengan perencanaan. Kemudian berikutnya adalah pelaporan kinerja. Apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, kemudian diperbandingkan, dan tentunya berikutnya dilaporkan. Pelaporan kinerja. Berikutnya adalah evaluasi kinerja. Apa yang sudah dilakukan ini, diidentifikasi lebihnya apa, kurangnya apa, yang lebihnya tentu harus dijaga, ditingkatkan, yang kurangnya harus diperbaiki. Itu namanya evaluasi kinerja. Dan tentu puncaknya adalah hasil kinerja. Hasil kinerja ini ditandai dengan harus turunnya angka kemiskinan, harus turunnya stunting, dan meningkatnya pengenan publik. Insya Allah, dengan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah desa, desa-desa yang ada di tiga kecamatan ini, setara bertahap, step by step, akan meningkat akuntabilitasnya, dan tentu akan meningkat tingkat kesejahteraan warga masyarakatnya. Karena ending dari pemerintahan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dan tiga indikator tadi adalah bagian diantaranya. Saya kira demikian, dan sakit desa akan sukses kalau semua komponen bahu-bahu, baik dari kabupaten, kecamatan, maupun desa. Insya Allah ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah Kabupaten Semudang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Desa kuat, kecamatan kuat, Kabupaten akan kuat, dan Republik ini pun insya Allah akan kuat. Jadi kita harus menunai dari desa. Demikian, Aminang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan.